Jangan lupa subscribe, share, dan subscribe channel daerah Siapa yang menyangka tanah seluas kurang lebih 2 hektare yang berada di kawasan boiling, kacamatan Kaliwates Jember ini dahulunya merupakan bekas kandang sapi yang saat ini disulap menjadi kebun minatang mini Jember Mini Zoo merupakan salah satu pilihan wisata baru yang dapat Anda kunjungi bersama keluarga. Beragam jenis satwa dapat Anda temui di dalamnya, mulai dari beragam jenis burung hingga reptil yang jarang kita temui sehari-hari. Selain dapat berfoto bersama dengan para hewan, para pengunjung pun diperbolehkan untuk memberi makan satwa di Jember Mini Zoo. Tentunya hal tersebut memberikan pengalaman menarik tersendiri. Salah satu yang paling banyak disukai pengunjung di tempat ini adalah kelinci, di mana pengunjung dapat bermain bersama puluhan kelinci. Kita mendapatkan ide-idea baru untuk mengembangkan wisata di Jember, yang di mana di Jember ini belum banyak tempat wisata yang edukasi tentang satwa-satwa, tentang alam yang berusaha kita create, di mana kita menggunakan nama Jember Mini Zoo. Jadi Jawa kedepannya kita juga ada beberapa wisata-wisata, area-area wisata baru yang mau kita kembangkan. Bagus banget ya ini kan jadi tempat wisata edukasi, bukan cuma wisata aja gitu, bisa jadi edukasi buat anak-anak, buat tempat refreshing juga, apalagi pandemi kayak gini, kita udah lama nggak liburan, terus dengan adanya tempat ini kayaknya bisa jadi salah satu alternatif untuk bikin otak jadi fresh gitu. Untuk dapat melihat dan bermain bersama berbagai jenis hewan di tempat ini, pengunjung dapat membayar tiket seharga Rp 20.000 per orangnya. Berwisata ke kebun binatang dapat menjadi pilihan menarik untuk mengajak keluarga berlibur. Selain menghibur, perwisata ke kebun binatang juga dapat mengedukasi anak mengenai hewan. Mengajak anak-anak berpetualang ke alam akan membuat mereka lebih menghargai alam serta kehidupan para hewani. Tentunya hal tersebut merupakan pengalaman berharga. Terima kasih telah menonton!